Pasca Anies Baswedan diusung salah satu parpol untuk menjadi presiden pada 2024 mendatang, sejumlah dukungan terus mengalir, salah satunya para relawan di Magelang dan Semarang, Jawa Tengah. Relawan menggelar doa bersama dan penanan tanganan Indonesia memanggil. Beginilah aksi satu persatu dukungan jaringan relawan nasional Anies Baswedan Magelang Raya saat melakukan penandatanganan di sebuah beliau putih di Taman Pancasila, Badaan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Aksi ini pun bertempatan dengan purna tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Aksi yang dilakukan oleh para relawan sebagai bentuk dukungan para relawan di Magelang Raya untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Relawan menilai, Anies sudah memberikan kerja nyata, salah satunya di saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Berikan ucapan terima kasih kepada Mas Anies yang sudah membangun Jakarta dengan baik dan kita istilahnya memanggil Mas Anies untuk menjadi pemimpin nasional, menjadi presiden di tahun 2024. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, sebagai ungkapan rasa syukur berakhirnya jabatan Gubernur DKI Jakarta dengan baik, ratusan perwakilan relawan Anies Baswedan di Semarang menggelar jalan sehat bersama di area CFD Simpang Limas, Semarang, Minggu pagi. Aksi yang mengambil tema Indonesia memanggil diisi orasi kebangsaan dan tanda tangan dukungan Anies Baswedan menjadi presiden tahun 2024 mendatang. Hari ini adalah hari terakhir Pak Anies Baswedan berada di DKI I. Dan kemudian kami berharap Pak Anies Baswedan nantinya tidak hanya sekedar bermanfaat untuk Jakarta, tapi juga bermanfaat untuk Indonesia dan kami sangat yakin bahwa Pak Anies Baswedan akan menjadi pemimpin yang sangat efektif dan luar biasa untuk Indonesia. Terima kasih. Selain orasi kebangsaan, para gabungan relawan Anies Baswedan-Semarang juga menggelar aksi tanda tangan sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan menjadi presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Dari Magelang dan Semarang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Chris Tadi, Enyus melaporkan.